Selamat datang, ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel, yuk jelajah masakan Nusantara paling sedap di dapur sedap Tashi Yeay, ini dia news series di channel aku, yaitu adalah dapur sedap Tashi Jadi nama ini pun kita udah following di Instagram, kira-kira kalian lebih sukanya dapur sedap Tashi atau sesedepan with Tashi Karena kalian lebih minimnya dapur sedap Tashi, apa sih dapur sedap Tashi? Jadi aku perkenalkan series baru disini, kita akan fokus jelajah masakan Nusantara Jadi segala macam masakan khas Indonesia, masakan rumahan yang simple ala-ala buat ibu dan rumah tanda yang mau disayang suami dan mertua gitu Tapi tetep sedap banget, aku pastikan rasa-rasanya bener-bener authentic Indonesian Tapi bisa dibikin dan mudah untuk dipelajari semua orang Untuk episode pertama kali ini, aku akan bikin nasi goreng rempah ala Tashi Kenapa aku bilang ala aku? Karena ini udah specialty aku banget ya resep yang ini Dan waktu itu sebenernya aku pernah upload video nasi goreng sama Tasha Nah, karena ketika itu kita lagi challenge, aku nggak bisa praktekin resep step-by-step secara jelas Dan ketika itu, nggak ada blender kita challenge-nya, jadi aku cuma bikin yang agak asal-asalan Nah, di resep kita kali ini, kalian wajib banget coba, menurut aku ini bisa banget buat jualan Bukan cuma buat praktek di rumah, karena bumbu dasar yang kita pakai itu pun bisa tahan 1 bulan kalau di kulkas Jadi ini resep yang kita bikin bisa dipakai untuk 3-4 kali bikin nasi goreng 1 porsian ya Kalau buat satu keluarga, mungkin bisa bikin 2 kali Tapi kalau kalian makannya dikit-dikit, ini bisa disimpen dikukas selama 1 bulan Jadi kalau yang jualan, mau buat jualan, nggak usah takut Karena ini makyus banget Rasa rempahnya kuat, manisnya, ada asinnya, ada gurinya ada Di sini aku juga pakai ayam Aku udah gak sabar banget Dan jangan lupa ya, karena ini serius baru Aku butuh banget nih ide-ide dari kalian Kalian komen di bawah resep Indonesia Masakan Nusantara Rumahan apa yang kalian mau lihat ada di channel aku Misalnya cumi cabai hijau, paru sambel mata, apapun di itu, kalian tinggal komen di bawah Oke, langsung aja kita lihat step-by-stepnya Yuk, sekarang kita mulai bikin nasi goreng ala aku Ini dia bahan-bahannya Sebelum mulai masak, aku sekarang mau potong-potong dulu bahan-bahannya Kalau sore ini, optional ya Kalau kalian mau geprek doang juga boleh kok Lalu ada bawang bombay Cabai, dan juga tomat Sekarang kita bikin bumbu rempah putih Masukkan 8 butir kemiri, 3 sendok teh ketumbar Bawang bombay 5 butir bawang merah Dan 7 butir bawang putih Ini campuran dari bumbu rempah putihnya Lalu masukkan minyak sayur dan haluskan Bumbu ini bisa kalian simpan sampai 1 bulan loh kalau ditaruh di kulkas Gampang kan? Lalu lanjut ke bumbu merah 5 cabai merah besar 6 cabai rawit merah Dan 6 cabai rawit hijau Lalu masukkan 1 buah tomat Dan kalian haluskan Cabainya bersesuai selera Tapi kalau bumbu merah ini lebih baik dibuat fresh aja setiap kalian mau bikin Lalu sekarang potong ayam Ayam dipotong tipis-tipis memanjang Agar lebih enak dan bumbunya lebih mudah meresap Sekarang saatnya bikin nasi goreng Kalian panaskan minyak sayur Dan masukkan sereh yang sudah digeprek Dan 4-6 lembar daun jeruk yang kalian robek Agar aromanya lebih wangi Kalau kalian suka sereh Sereh yang tadi diiris juga boleh dimasukkan ke dalam minyaknya Lalu masukkan bumbu rempah putihnya Takkerannya sesuai selera kalian Nanti sisanya tinggal ditaruh kulkas dan bisa dipakai lagi untuk kemudian hari Setelah bumbu putihnya sudah mulai beraroma Kalian masukkan 1,4 sendok teh kunyit bubuk Agar warnanya lebih vibrant dan wanginya lebih enak Nah sekarang masukkan bumbu merahnya Semuanya tergantung dari porsi nasi yang kalian mau bikin Wuhh warnanya benar-benar enak banget ya keliatannya Lalu sekarang masukkan ayamnya dan kalian tumis Jangan lupa untuk mengeluarkan serehnya ya Kalau sudah layu kalian udah bisa keluarin serehnya Dan kasih sedikit air Tapi ini opsional Kalau gak mau pakai air juga gak apa-apa Lalu sekarang saatnya seasoning Kaldu ayam, garam, gula, lada Semua sesuai sereh kalian Karena aku suka pedas Aku tambahin lagi bumbu merahnya Diaduk Kalau ayamnya sudah matang Kalian masukkan 1 sendok makan minyak wijen Dan juga nasi putihnya Dan kalian aduk Nah untuk extra flavor Kalian tambahkan kecap manis dan kecap asin ya Jangan lupa untuk selalu icip-icip Selama proses memasak Aku disini bikin telur ceplok Buat nambahin rasa nasi gorengnya Biar lebih enak lagi Selesai deh nasi gorengnya Gampang kan? Dan pasti kalian suka banget Selamat mencoba geng masak Aku mau makan nasi goreng yang super rempah Berbumbu Enak banget ini Aku tambahin cukup Tuar ceplok sama sambel Sambelnya dari mana? Sambel itu dari tadi Bumbu yang tadi kita udah blender Cuma disini aku tambahin lagi Garam, gula Dan jeruknya pis Jadi seger banget Kalau kalian mau pakai sambel juga tidak apa-apa Karena bumbunya itu udah mahteg Udah enak banget nasi gorengnya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Daun jeruknya itu langitnya Meserehnya kerasa banget Bawangnya, cabai ini aku gak bisa mendiscard Tapi menurut aku ini enak banget Ini menurutnya nasi goreng jagoan aku banget Nasi goreng, kalian coba dulu bikin ini Kalau gak enak, balikin ke aku Gak tau gimana cara menggaransinya Pokoknya intinya ini enak banget Aku yang jaminin bener-bener gila Kalau ceploknya setengah mateng Ini dilihat yang habis ini Belum ya Belum ya Hmm Bismillah Penyegah timun Sambelnya Kita colek kerupuknya di sambel Sambel Kalau di nasinya Agil Nah gimana videonya Semoga kalian suka sama resep nasi goreng ini Dan kalau yang suka masakan nusantara dan masakan rumahan Jangan lupa komen di bawah dan like this video Jadi aku tau kalau kalian suka Aku bakal bacain komen-komen kalian Sebisa mungkin semuanya aku baca Jadi aku tau request dari kalian apa aja Tapi jangan lupa ya Kalau nge-tag aku Pake hashtag game masak Dan tag Atashi Atashi Instagram aku Thank you for watching I'll see you on my next one Bye bye Eits Jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau di setiap video aku Aku akan adain giveaway Untuk semua subscriber aku Tapi setiap videonya Hanya ada satu orang pemenang Mau dapetin apa? Hayo tebak Dapetin Toreh Official merchandise dari Cooking with Tashi Apron ini hanya bisa didapatkan Apabila kalian subscribe dan ikutan giveaway Jadi tidak diperjual belikan Caranya gampang loh Gimana untuk menang Satu kalian subscribe ke channel ini Dua komen di bawah Kenapa kalian akan menangin apronnya Ketiga Kalo aku di Instagram Gampang banget Pemenangnya akan diumumkan Di akhir bulan Jadi kalian tungguin aja Di setiap akhir bulan Aku akan upload video Yang di dalamnya Akan ada pengumuman Pemenang giveaway di bulan itu Oke Jangan lupa ikutan Semangat terus Yang belum menang Komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya